Selamat sore, baik perkenalkan nama saya Yosefa Hinang dengan NIM 1803030093 Saya mahasiswa Universitas Musa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Sosiologi Semester 5 kelas B Baik pada video kali ini saya mau menjelaskan makalah tentang pembangunan pabrik semen di Manggara Timur Sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah gerakan sosial Langsung saja, Manggara Timur atau Matin salah satu kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur Merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2007 Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor lepasnya daerah ini dari Kabupaten Induk adalah Karena memiliki potensi sumber daya alam yang subur dan berlimpah Adalah fakta mengatakan bumi Manggara Timur merupakan karunia dari Tuhan Sumber daya alam yang melimpah ini diharapkan dapat dinikmati oleh rakyat Akan tetapi, ternyata tidak sedikit para pejabat yang menyelewengkan Sumber daya alam Manggara Timur kerap disalahgunakan oleh segelintir orang Sebenarnya hal ini menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi di kalangan elit politik Sejak lama, Matim sudah menjadi objek kerebutan para pejabat yang berprofesi sebagai Makalar Pejualan Aset Milik Negara Fenomena ini menjadi salah satu yang lumrah dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme Yang berlandaskan asas kuler dan standar perbuatan liberalisme atau kebebasan Sehingga para pelaku atau pengusaha dan penguasa hanya memikirkan masalah kebermanfaatan baginya saja Tanpa memikirkan lingkungan di sekitarnya yang masih jauh dari sejahtera Mereka bebas menguasai secara individu sumber daya alam yang ada Asal dia mampu untuk membelinya Selepas itu, bagi masyarakat yang ingin menikmati sumber daya alam tersebut Harus membayarnya dengan harga yang tidak sedikit Inilah yang menjadi akar permasalahan kemiskinan, kerusakan, dan tidak terhususnya kesejahteraan Di tengah-tengah masyarakat Manggara Timur Dengan adanya pembangunan tambang ini, sumber daya lainnya semakin sulit untuk berkembang Khususnya sektor-sektor yang tidak terkait dengan sektor pertambangan Misalnya perkebunan, pertanian, perikanan yang merupakan primadona Manggara Timur Alasan masyarakat tentang penolakan tambang atau pabrik semen di Manggara Timur Masyarakat Kabupaten Manggara Timur menolak rencana pembangunan pabrik semen Dan penambangan batu gamping Bila terhadap sana, kedua kegiatan itu bisa berdampak serius terhadap kelestarian mata air Di ekosistem, mengatakan rencana pembuatan pabrik semen dan penambangan batu gamping Di ekosistem kars di Desa Saterpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggara Timur Bisa mengakibatkan kawasan itu kehilangan sumber mata air Ekosistem kars yang menjadi lokasi pembangunan pabrik semen adalah Tempat penyimpanan dan regulator air untuk seluruh wilayah pantai utara Flores Bila fungsi kars sebagai regulator air terganggu Sumber mata air juga akan mengering Tanpa sumber air yang cukup, kegiatan pertanian akan terdampak Dan akibat selanjutnya ketahanan pangan masyarakat terancang Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan kars umumnya juga sangat bergantung pada sumber mata air Dengan kondisi ini, bersama warga, bersama komunitas-komunitas kami Menolak hadiran perusahaan tambang juga pabrik semen yang akan beroperasi Karena lebih banyak madratnya daripada manfaatnya Lebih banyak kehancuran yang ditimbulkan daripada kebaikan Penambangan batu gamping oleh Istindo Mitra Manggaraya direncanakan di kawasan kars Seluas 599 hektare di kampung Lingkololog Sedangkan pabrik semen oleh PT. Semen Singa Merah akan dibangun di kampung Luhu Umbu Hulang Direktur Balahi Nusa Tenggara Timur Mengingatkan Manggaraya Timur bisa menjadi daerah baru yang terdampak kekeringan pada musim kemarau Jika ekosistem kars rusak akibat pertambangan Mengutip data BNPB 2019 1,9 desa yang mengalami kekeringan atau sekitar 43% ada di Nusa Tenggara Timur Dia mengkritik rencana pertambangan dan pembangunan pabrik semen Tidak memperhatikan risiko krisis air di NTT Kebijakan pertambangan ini lagi-lagi hanya akan memperarahkan kekeringan di NTT Khususnya di daerah Manggaraya yang selama ini kita tahu Menjadi salah satu daerah yang punya hutan Punya daya dukung air Yang memadai karena dia ada di kawasan kars Kata Umbu dalam diskusi virtual yang sama Keterangan dari pemerintah Kabupaten Manggaraya Timur Maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Belum membuahkan hasil Gubernur Nusa Tenggara Timur dikutip dari media Indonesia Menjelaskan pembangunan pabrik semen itu Untuk memenuhi kebutuhan semen di Nusa Tenggara Timur Yang mencapai 1,2 juta ton per tahun Pabrik semen Kupang baru bisa memasuk 250 ribu ton Atau sekitar 1 per 5 dari total kebutuhan Kekurangan pasokan sebanyak 950 ribu ton Masih didatangkan dari Jawa Jika produksi semen di Manggaraya Timur itu melimpah Dapat diekspor ke Timur Lestia dan Darvin Alasan penolakan pabrik semen di Manggaraya Timur Maximus yang warga Kampung Lufuk mengatakan Dari penelusuran PT IMM Pemilik sama dengan PT Istindo Mitra Perdana atau IMP Yang menambang batu mangan di Tanah Tulayat Warga Kampung Seri C Tetangga Lolok Lufu Luas tambang PT IMP sebesar 736,30 hektare Dan mulai beroperasi produksi mangan Tanggal 12 Oktober 2009 dan berakhir 2017 Perhentian operasi terjadi akibat terbitnya Undang-Undang baru yang diwajibkan Perusahaan tambang mangan Bangun smelter sendiri untuk ekspor bahan mentah Fokus ketahanan pangan Dominicus Garangora, Divisi Media dan Berkomunikasi Valhi Nusa Tenggara Timur kepada Monggabai Indonesia Mengatakan pihaknya menolak semua bentuk pengerusakan lingkungannya Yang akan dilakukan di Nusa Tenggara Timur Penolakan ini berdasarkan pertimbangan antara Manfaat dan dampak pembangunan pabrik semen ini Hanya akan menghilangkan ruang-ruang kelola masyarakat Yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan Akan ada alif fungsi laha secara besar-besaran Untuk membangun pabrik ini Selain itu akan ada pemindahan masyarakat Di lokasi pembangunan pabrik semen ini Membangun pabrik semen merupakan Suatu langkah yang sangat keliru Sebab tidak diimbangi Dengan peningkatan pemerintahan Hanya akan membuat overcapacity Di industri ini semakin meningkat Rekomendasi Beberapa hal yang dapat dijadikan Rekomendasi antara lain Yang pertama Pemerintah Keterlibatan warga di dalam kegiatan pembangunan Sangatlah penting Seharusnya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Pemerintah melibatkan peran aktif dari warga Pada dasarnya Warga yang akan merasakan Manfaat dan dampak langsung dari pembangunan yang dilaksanakan Sehingga keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan Menjadi sangat penting untuk Meminimalisir terjadinya konflik sosial Sebagai alternatif menyesuai konflik Pemerintah perlu melakukan upaya penyelesaian konflik melalui negoisasi Negoisasi dilakukan untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang terlibat konflik Yaitu warga Sehingga diperoleh keluaran konflik yang saling menguntungkan Ekosistem Kars tak tergantikan Dr. Cahyo Rahmadi Peneliti Biologi Gua dan Kars dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Mengatakan pelestarian ekosistem Kars Berhadapan dengan kecenderungan para pemegang kebijakan daerah Yang memilih keuntungan ekonomi jangka pendek Mereka memilih mengabaikan potensi kerugian di masa depan yang lebih besar Akibat kerusakan ekosistem demi kepentingan pembangunan Padahal ekosistem Kars tidak tergantikan Jadi kalau untuk beberapa pemanfaatan industri Pertambangan harus mengedepankan prinsip berhati-hati itu tadi Karena apa sekalinya dia sudah rusak tidak bisa dikembalikan lagi Pabrik semen dilubuk lamba ledah Manggara Timur Nusa Tenggara Timur seperti pedang bermata dua Karena situasi yang terjadi mendorong masyarakat Untuk melepaskan sumber daya alam yang mereka miliki Apalagi sumber daya alam tersebut secara instan Membawa keuntungan ekonomi bagi warga sekitar Dampak ekonomi bisa dirasakan dalam waktu yang cukup singkat Kalau menjual lahan tersebut kepada investor Warga hanya bisa bekerja pada perusahaan tambang semen tersebut Karena kepemilihan lahan sudah beralih kepada investor Dalam konteks wilayah Manggara Timur Sejarah bahwa pabrik semen merupakan Kenangan terhadap pelbagai kerusakan yang sudah terjadi Dalam jangka panjang kondisi ini Tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi saja Tetapi juga sosial dan politik Sumber daya alam dengan potensi keuangan yang cukup besar Akan membuat penguasa cenderung melakukan penyelewengan-penyelewengan Guna mempertahankan kekuasaannya Baik sekian video dari saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!